Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Segalanya tersedia di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini. Lengkapnya sarana dan prasarana menjadikan Surabaya sebagai pilihan bagi banyak orang untuk melakukan aktivitas. Keramahan dan keterbukaan penduduknya yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa menjadikan Surabaya memiliki daya tarif. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, namun juga tujuan utama investasi. Hal ini juga ditunjang oleh lengkapnya fasilitas publik. Mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, pusat bisnis ataupun pergelanjaan, dengan jaminan keamanan dan kenyamanan yang tercipta. Berbatasan langsung dengan Selat Madura pada sisi utara dan timurnya, menjadikan Surabaya memegang posisi strategis dalam perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Sejak era Majapahit, kolonial hingga kini. Surabaya bukan sekedar kota transit, melainkan juga salah satu kota tujuan utama di Indonesia. Surabaya menyimpan potensi ekonomi yang menjanjikan. Ini menjadikan Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa. Bersama dengan sektor swasta, Surabaya tak hanya memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Namun kini, tengah bersiap menjadi kota dagang internasional. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang, diantaranya terminal peti kemas serta kargo bandara, guna memperlancar aktivitas distribusi produk dari lokasi industri menuju daerah tujuan, dilengkapi dengan keberadaan moda dan akses transportasi yang memudahkan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Internasional Juanda. Pembangunan gedung dan fasilitas perekonomian modern juga menjadi bukti kesiapan Surabaya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dunia. Laju pertumbuhan ekonomi di Surabaya terlihat dari cepatnya arus keluar masuk barang dan jasa, yang menunjukkan Surabaya sebagai pasar sekaligus produsen produk-produk bertaraf nasional maupun internasional. Aktivitas perdagangan di Surabaya didukung oleh banyaknya pasar modern dan tradisional dengan segmennya masing-masing. Pusat berbelanjaan modern menjadi pilihan warga karena kemudahan dan kenyamanannya. Sementara pasar tradisional masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Harga murah, keakerapan suasana, serta seni tawar-menawar selalu menjadi daya pika tersendiri dari pasar tradisional. Pasar tradisional Surabaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pasar wisata. Dengan penataan yang baik, pasar tradisional tak hanya dijadikan tempat transaksi dagang, tetapi juga tujuan wisata bagi warga kota. Keberadaan usaha kecil menengah UKM, serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM, turut menunjang sektor ekonomi rakyat. Untuk itu, pemerintah kota Surabaya juga ikut ambil bagian dalam memfasilitasi kebutuhan dan memberikan ruang pemberdayaan bagi masyarakat seluas-luasnya. Kawasan perkantoran dan perbankan mendukung aktivitas perdagangan yang tersebar di seluruh penjuru kota Surabaya, baik di pusat maupun di tepian kota. Surabaya terus mengembangkan infrastruktur dalam kota, diantaranya dengan menambah jalur-jalur alternatif seperti Frontage Road serta Middle East Ring Road atau MER. Pengembangan infrastruktur ini mendorong munculnya gedung-gedung perkantoran, khususnya di wilayah Surabaya Timur maupun Surabaya Selatan. Pemerintah kota juga menaruh perhatian besar pada sarana kesehatan. Keberadaan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, maupun rumah sakit umum yang secara terpadu melayani kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, masih dilengkapi pula dengan banyaknya rumah sakit bertaraf internasional. Sarana kesehatan terus berkembang di Surabaya. Surabaya juga menjadi tempat menimba ilmu, mulai jenjang pendidikan paling dasar hingga pendidikan tinggi. Semuanya tersedia di Surabaya. Di bidang pendidikan, selain pemerintah berperan menyediakan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas, sektor swasta juga mendapat kesempatan untuk turut berkembang. Peluang yang sama diberikan pula pada sektor swasta, mulai tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan profesi dan keterampilan. Laju perkembangan sebuah kota tentunya tak lepas dari tingkat keamanan dan kenyamanannya. Aparat keamanan di Surabaya menjalankan tugasnya secara profesional, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu kenyamanan lain yang diberikan adalah kemudahan dalam mengurus segala perizinan dan administrasi terkait pembangunan ekonomi kota. Di antaranya dengan mempercepat, mempersingkat, dan mempermudah proses perizinan lewat sistem perizinan berbasis online yang terintegrasi dalam Surabaya Single Window. Dari tahun ke tahun, jumlah investor dan wisatawan yang datang ke Surabaya kian banyak. Ini karena Surabaya menawarkan berbagai fasilitas dalam satu kesempatan. Penat berbisnis tak jadi soal, karena Surabaya mampu mengalihkan perhatian sesaat untuk wisata bersama keluarga, dalam jarak dan jalur transportasi yang mudah diakses. Surabaya Utara misalnya, mengundang pecinta arsitektur kuno untuk datang berkunjung dengan banyaknya bangunan-bangunan tua yang menyimpan sejarah heroik serta nilai budaya yang kental sejak era kolonial. Beberapa diantaranya bahkan masih berfungsi dengan baik sebagai perkantoran atau pusat bisnis. Beberapa peninggalan sejarah menjadi ikon kota Surabaya, seperti Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, serta gedung-gedung di sepanjang jalan tunjungan. Surabaya juga menawarkan destinasi wisata religi, diantaranya Masjid Al-Akbar Surabaya, Masjid Ampel yang kerap dikunjungi para peziarah, Masjid Cengho yang kental dengan wansa arsitektur Tiongkoknya, Patung Buda Empat Wajah yang berlokasi di kawasan Kenjeran, juga Gereja Kepanjen yang berdiri sejak tahun 1900. Sementara di pusat kota Surabaya, juga terdapat kebun binatang Surabaya, yang menjadi sarana hiburan keluarga, sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota. Di kawasan Surabaya Timur, terdapat wisata pantai juga Jembatan Suramadu. Jembatan yang panjangnya lebih dari 5 km ini, merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Di Surabaya Barat tersedia pulau wisata modern, yakni sarana permainan golf dengan beragam pilihan, serta waterpark atau taman bermain air untuk keluarga. Mencari tempat bermalam di Surabaya tak perlu bingung, karena berbagai macam hotel berbintang dengan segala fasilitasnya juga tersedia di sini. Surabaya adalah surga bagi para penikmat belanja. Maraknya pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh penjuru kota, menjadi alasan utamanya. Program menarik yang digelar rutin setiap tahunnya adalah Surabaya Shopping Festival, bertepatan dengan momen hari jadi kota Surabaya. Event-event besar sering digelar di Surabaya, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Selain karena posisi Surabaya yang strategis sebagai garda depan wilayah Indonesia Timur, ini karena sarana pameran dan pergelaran juga tersedia lengkap, seperti gedung konvensi maupun eksibisi. Hotel-hotel berbintang juga banyak menyediakan ruangan dan fasilitas pertemuan yang nyaman. Pusat-pusat perbelanjaan pun menyediakan venue bagi berbagai kegiatan. Luansa malam di kota Surabaya juga tak kalah menarik. Jalan dan taman yang berhias warna-warni lampu menambah semaraknya kota Surabaya. Keberadaan kafe atau restoran memberikan hiburan tersendiri sambil menikmati malam di Surabaya. Pilihan kuliner yang beragam di Surabaya juga bisa menjadi alternatif wisata. Mulai dari sentra jajanan dan panganan khas Surabaya yang dikemas ekonomis oleh para pedagang kaki lima, kafe dengan nuansa khas yang tersebar di berbagai sudut kota, hingga pusat kuliner dengan nuansa eksklusif dan mewah. Secara demografis, Surabaya merupakan kota multietnis yang kaya budaya. Beragam etnis mudah dijumpai di sini. Membaur dengan penduduk asli Surabaya, hingga membentuk pluralisme budaya yang khas. Bercirikan karakter masyarakat yang mudah bergaul, terbuka, demokratis, dan toleran. Ini mewujud pula dalam gaya berkesenian yang atraktif, dinamis, dan humoristik. Pergelaran budaya juga sering ditampilkan warga dan para seniman. Beberapa event budaya secara rutin digelar setiap tahunnya, seperti parade budaya, serta cross culture festival. Selain keramahan, kenyamanan kota Surabaya juga ditunjang oleh kebersihan kota. Surabaya bahkan tercatat sebagai kota yang secara rutin memenangkan penghargaan bergensi, Piala Adipura Kencana. Semangat warga Surabaya tercermin dalam berbagai kegiatan kebersihan yang digelar secara berkesinambungan. Sehingga jargon Surabaya sebagai kota yang bersih dan hijau bukan sekedar untayan kata. Salah satu ciri kota yang baik adalah tersedianya ruang publik yang mudah dan nyaman untuk diakses oleh semua lapisan masyarakat. Di Surabaya terdapat banyak taman kota yang dapat dimanfaatkan penggunaannya oleh seluruh warga kota di berbagai penjuru. Kepedulian masyarakat Surabaya pada sesama juga terlihat dari program-program yang selalu muncul, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Program peduli kesehatan, salah satunya diwujudkan dalam kegiatan senam bersama di berbagai titik dalam kota. Juga program Car Free Day yang secara rutin dilaksanakan setiap minggunya. Fasilitas olahraga di Surabaya juga terbilang lengkap, terlihat dari ketersediaan gelanggang olahraga serta fasilitas olahraga lainnya. Sebagai kota yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, warga Surabaya juga peduli untuk kelestarian alam pantai dan laut. Banyak aktivis lingkungan terjun langsung melestarikan kawasan hutan mangrove di pantai timur Surabaya. Kawasan tersebut kini juga telah berfungsi sebagai tempat wisata alam bagi masyarakat. Keberhasilan kota Surabaya memborong berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup, merupakan capaian yang sangat membanggakan. Tahun 2012, Surabaya memborong penghargaan di level nasional dan internasional. Di tingkat nasional, diantaranya Piala Adipura Kencana, kategori kota metropolitan untuk taman kota terbaik se-Indonesia, juga pelakat taman terbaik, pelakat terminal terbaik, serta piagam status lingkungan hidup daerah atau SLHD. Surabaya juga dianugerahi penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable Cities, Kalpataru, dan Adiwiata. Di tingkat internasional, kota Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai partisipatoris terbaik se-Asia Pasifik, yakni City to City Award for Participation. Penghargaan yang diberikan atas tingginya partisipasi pemerintah dan masyarakat Surabaya dalam menjaga kualitas lingkungan kota. Layanan e-prosurement yang dijalankan Pemkot Surabaya mendapatkan e-prosurement award untuk service innovation di Indonesia pada tahun 2012 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi tinggi pada Surabaya yang telah berhasil meneratkan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE terbaik di Indonesia. Surabaya meraih FutureGov Awards Indonesia 2013 sebagai kota masa depan atas prestasi dalam membuat program informasi dan administrasi yang transparan menggunakan jaringan ICT. Penghargaan lainnya datang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Predikat Pelayanan Publik Terbaik di Jawa Timur Tahun 2012. Kota Surabaya dinilai telah memiliki sistem pelayanan publik yang bagus. Surabaya akan terus berkembang menjadi kota metropolis besar yang menyimpan banyak peluang investasi. Dengan ketersediaan fasilitas oleh pemerintah kota, juga atas dukungan masyarakatnya, Surabaya siap menjadi kota yang mandiri. Terima kasih telah menonton!